Seorang pria bernama Suwarso, 62 tahun, warga Sambi Gede, kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Jenazah korban berada di kamar jenazah rumah sakit Saiful Anwar, Malang, usai diautopsi oleh dokter forensik rumah sakit. Satreskrim Polsek Sumber Pucung bersama tim Ops Satreskrim Polres Malang memburu pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan tewasnya korban. Polisi berhasil meringkus pelaku di wilayah Kediri. Pelaku diketahui bernama Nuriman, 54 tahun, warga Panarukan, kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan penyebab pelaku menganiaya korban hingga tewas. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.